Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa dengan saya Kennedy Lutfi Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara mengumpulkan tugas di e-training Siamoleh Beberapa persyaratan yang harus kita penuhi Yang pertama adalah harus memiliki jaringan atau kuota Kemudian yang kedua harus sudah mendaftar pelatihan yang kita maksud Dan yang ketiga dibuka melalui browser Mari kita buka dulu dengan melalui salah satu browser Saya akan menggunakan Google Chrome Nah pada pencarian di Google Chrome Pertama kita buka dulu e-training dengan cara mengketik e-training .siamoleh.org Nah ternyata tidak ada koneksi Oke kita coba lagi E-training.siamoleh.org Kita klik saja Nah ini adalah e-training dari Siamio Siamoleh Kalau sudah terbuka seperti ini maka berikutnya pada bagian sebelah kanan sekali Di menu paling atas account Kita pilih login untuk masuk ke dalam e-training Login Turun ke bawah di email kita masukkan email yang kita daftarkan Begitu juga dengan password Kalau sudah email dan password kita masukkan dan pastikan sudah benar Maka klik sign in Kita akan diberi notif sukses apabila email dan password kita benar Jika sudah kita klik ok Maka kita bisa masuk ke dalam e-training dari Siamoleh Kemudian kita cari pelatihan yang kita ikuti Dalam hal ini pelatihannya adalah digital learning material development based virtual reality Di sini sudah kelihatan pelatihan pengembangan media pembelajaran virtual reality Karena kita akan mengumpulkan tugas di pelatihan ini Maka berikutnya Pada pelatihan ini Di bagian bawah ada see the tail Di bagian bawah yang ini see the tail Klik saja see the tail Berikutnya Kita Scroll ke bawah Ada beberapa menu diantaranya adalah informasi News Dan update Partisipan Serta invitation Untuk mengumpulkan tugas Maka kita pilih news Dan update Mari kita klik Kemudian kita akan diantarkan pada form evaluasi Nah pada form evaluasi ini Kita masukkan data kita Karena saya sudah memasukkan data dan sudah mengumpul tugas Maka Saya coba dengan mengklik edit jawaban Kita coba klik edit jawaban Ada beberapa permintaan Di antaranya adalah Isikan email Kemudian nomor registrasi Untuk nomor registrasi Kita dapat melihatnya dari partisipan Kembali saya ke menu dari e-training Untuk melihat Nomor registrasi Kembali kita klik see the tail Dan berikutnya Kita klik partisipan Yang bagian atas ini Di sebelah news And update Klik partisipan Silahkan dicari Nama Kita Misalnya saya Kennedy Untuk memudahkan pencarian Jika Jumlah pesertanya banyak Klik saja di search Nama kita Di bagian atas Kennedy Langsung muncul Nama kita Nah Nomor register Ini adalah nomor registrasi kita Tadi Kita copy saja Blok Klik kanan Copy Kemudian kita lanjutkan ke News Dan update Turun ke bawah Kita coba lihat Uang penugasannya Nama sudah Nomor registrasi Isikan saja Pastikan saja di sini Saya coba hapus Klik kanan Klik kanan Pasti Oke Nomor registrasi Sudah Masuk Kemudian nama Nama kita tanpa gelar Berikutnya instansi Asal sekolah Kemudian link Storyline Link storyline Ini adalah link Yang kita Simpan Di Drive Kita masing-masing Saya akan contohkan Drive-nya Buka tab baru Saya bukanya dengan Google Doc Jadi Saya pilih Doc Saja Doc Nama file-nya Adalah storyline Saya buat Kita tunggu Sampai Terbuka Nah ini dia Storyline Klik saja Untuk melihat Storyline yang kita buat Kemudian Kalau sudah Storyline ini Kita pilih Bagikan Nah pada saat Klik bagikan ini Jangan lupa Pada akses Karena ada dua akses Di sini Yaitu dibatasi Dan siapa saja Yang melihat link Maka jangan dipilih Dibatasi seperti ini Kalau dibatasi Maka orang lain Tidak bisa Mengakses Dari Link drive kita Oleh karena itu Pilih Yang kedua Yaitu siapa saja Yang memiliki Link yang di bawah Klik Kemudian Di sebelah kanan Ada pelihat Kemudian Pilihannya Pengomentar editor Pilih yang pelihat Klik pelihat Kalau sudah Salin link Link sudah disalin Notif Dan selesai Kemudian kita buka lagi E-training Pastikan di Sini Ya Saya coba Mempastikannya Saya hapus dulu yang lama Klik kanan Paste Kalau sudah Sekarang Link Produk PR Artinya Kita buka PR kita Dimana dibuat Yaitu di Lapentor Kita Buka Tab baru Kemudian kita buka Lapentor Lapentor Dotcom Jika sudah Sudah mendaftar Maka klik Saja Login Kalau belum Mendaftar Klik Sign up Karena saya Sudah mendaftar Saya pilih Login Ada banyak Pilihan Di antaranya Edit Kemudian Live view Duplicate Export Dan delete Atau hapus Karena saya Akan mengambil Link Maka Project ini Sudah saya Buat Maka Saya ambil Edit Saja Klik Edit Project ini Saya anggap Sudah selesai Maka Cara mengambil Linknya Adalah dengan Memilih Share Yang di sudut Kanan atas Selanjutnya Share Klik Kemudian Pilih Copy Link Copy To Crip Bot Link Sudah tercopy Kalau sudah tercopy Kembali kita buka E-Training Dan Pada Link Product PR ini Saya coba Hapus dulu Yang lama Kita pastikan Saja disini Klik kanan Paste Link Sudah masuk Dan Berikutnya Kita Kirim Kita klik Kirim Maka Tugas kita Sudah Terkirim Demikian Cara Mengirim Tugas Di E-Training Siam Oleh Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh